Intro Halo pemirsa, saya ucapkan selamat datang di channel saya Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan alur cerita Halita Battle Angel Bagaimana ceritanya? Mari kita simak Jangan lupa subscribe, like, dan komen Pada tahun 2563 atau 300 tahun setelah keruntuhan Ada sebuah pesawat besar membuang sampah ke daratan di bawahnya Dan diperlihatkan seseorang sedang memilah-milah sampah buangan itu Ia menemukan kepala tanpa badan, tapi bukan penampakan ya Dan memakai alat pindai, dia berhasil mengetahui bahwa kepala itu masih hidup Orang tadi bernama Dr. Dyson Hido Yang bekerjanya adalah bongkar pasang robot Dia bekerja sebagai tukang reparasi tubuh robot pada zaman itu Setelah diperbaiki, dibantu asistennya, perawat Gerhard Ternyata potongan tubuh robot tadi berjenis kelamin perempuan Cantik dan imut guys Dan tentunya robot tadi kaget guys Karena bisa melihat lagi dunia yang indah ini Dr. Hido memeriksa fungsi motorik indera pengecap dari robot tersebut Baru fungsi dengan normal Lalu Dr. Hido menanyakan siapakah robot itu sebenarnya Namun ingatan robot tadi ternyata telah dikosongkan Robot tadi akhirnya keluar untuk melihat keadaan Dia melihat kapal terbang besar yang dinamakan Salem Dan kota di bawahnya itu disebut sebagai Iron City Seluruh orang dari seluruh dunia berkumpul di sana waktu itu Dan Dr. Hido menamai robot itu Alita Sesuai dengan nama anaknya Pada zaman dahulu pernah terjadi perang besar yang disebut sebagai keruntuhan Dan saat ini yang tersisa adalah Salem Dan penduduk Iron City bekerja pada Salem Di Iron City dikenal yang namanya prajudit pemburu Tugasnya adalah menggantikan tugas polisi Karena saat itu tidak ada lagi polisi Dan sebagai imbalan Prajudit pemburu akan mendapat hadiah uang Saat mereka menyerahkan kepala dari burunan Iron City Alita kemudian berkenalan dengan Hugo Yaitu teknisi pada lomba motorball Apa itu lomba motorball? Apakah naik motor sambil main bola? Pada suatu malam Alita melihat Dr. Hido pulang ke rumah dengan tangan berdarah Alita saat itu berpikir mungkin saja Dr. Hido melakukan semacam kejahatan Karena pada malam itu ada seorang gadis dibunuh dan diambil organ tubuhnya Dan karena Alita bosan di rumah Dia ingin jalan-jalan Malah ketemu dengan mamah muda bernama Siren Yaitu mantan istri Dr. Hido Siren kaget karena badannya dipakai Alita sama dengan badan yang dirancang untuk almahum anaknya Ketika melihat anak-anak pada latihan motorball Eh ada Hugo Maka yaudah diajak untuk latihan bersama Hugo memperkenalkan Alita pada teman-temannya Dan setelah beberapa kali terjatuh dan belajar dari kegagalan Akhirnya Alita berhasil menang Setelah selesai bermain Hugo mengajak Alita makan coklat Dan Alita sangat menyukai coklat Setelah itu ngajakin nongkrong di puncak gedung sambil memandangi Salem Di situ Hugo berasumsi bahwa mungkin Alita pernah tinggal di Salem Karena Alita ditemukan oleh Dr. Hido Di suatu tempat bernama Scrapyard Yaitu tempat pembuangan puing dan sampah dari Salem Hanya saja Alita tak ingat apapun Malam itu Alita mengikuti Dr. Hido Dr. Hido sebenarnya ingin mengejar buronan Alita akhirnya tahu bahwa Dr. Hido adalah prajurit pemburu hadiah Dr. Hido dicepah oleh tiga orang robot Oh maaf Orang kok robot ya Dengan memakai jurus andalan Alita yaitu tendangan maut Dua robot berhasil dilumpukan Sedangkan tinggal satu robot lagi paling besar bernama Greviska Hanya mampu dibatahkan tangannya Ketika melakukan perkelahian ingatan Alita muncul sedikit Membawanya pada kenangan ketika ikut berperang Dan prajurit lain menyebutnya sebagai nomor 99 Alita beberapa kali bertanya pada Dr. Hido Tubuh siapakah yang dia pakai Akhirnya Dr. Hido menjelaskan bahwa itu tubuh anaknya Yang dipersiapkan untuk anaknya yang waktu itu lumpuh dan bernama Alita juga Tetapi sebelum tubuh selesai anaknya sudah terlanjur mati Dibunuh oleh pasien dari Dr. Hido sendiri Dan Siren istrinya Meninggalkan Dr. Hido karena tidak kuat bersama dengan Dr. Hido Dan usutnya Sud ternyata Greviska tadi ternyata adalah teman dari Siren Dan dia melapor kepada Siren Mengenai apa yang membuat dia terluka Dan ternyata adalah gadis Cyborg atau Alita yang bersama dengan Dr. Hido yang melakukannya Siren yang berprofesi sebagai dokter ahli membedah robot Akhirnya memodifikasi tubuh Greviska Agar lebih kuat lagi Dan disitu diperkenalkan Ada Victor yaitu atasan dari Siren Nah dialah otak dimana banyak cyborg atau robot setengah manusia pada zaman itu Banyak diperdeli oleh para penjahat Usut punya usut ternyata Hugo adalah salah satu penjahat Yang suka memperdeli cyborg di Iron City Setelah diperdeli Bagian robot yang diinginkan dijual pada Victor Untuk suku cadang pada pemain motorball Suatu hari Hugo dan teman-temannya mengajak Alita jalan-jalan ke sebuah pesawat Sisa pertempuran Disitu ada peninggalan pesawat dengan teknologi URM Atau Republik Mars Serikat Yaitu teknologi tingkat tinggi Alita masuk ke pesawat itu dan menemukan tubuh robot tanpa kepala Akhirnya dibawa pulang saja Daripada nanti diambil tukang rongsokan Dan di rumah Alita meminta Dr. Ido untuk mengganti tubuhnya Dengan tubuh yang dia temukan itu Namun Dr. Ido tidak mau dengan alasan agar Alita Memulai awal yang baru saja Malam itu Alita jalan-jalan bersama Hugo ke kafe dekat rumahnya Disana ternyata kafe khusus untuk prajurit pemburu hadiah Alita ingin meminta dukungan para prajurit pemburu hadiah untuk mengalahkan Salem Namun omongan Alita tidak didengar Karena dianggap sebagai bocah kemarin sore saja Terjadilah kekacauan di kafe itu Terjadi saling pukul sesama prajurit pemburu hadiah Pada saat itu Grewiska datang dengan tubuh barunya yang semakin kuat Akhirnya Alita kembali bertarung melawan Grewiska Namun Grewiska lebih kuat Kaki dan tangan Alita terpotong oleh Grewiska Dan akhirnya Hugo dan Dr. Ido akhirnya datang membantu Alita Dan akhirnya Alita diselamatkan Dr. Ido membawa badan yang tersisa ke rumah Disana Dr. Ido akhirnya menggabungkan Alita dengan badan yang dia temukan di pesawat URM Teknologi URM ini sangat canggih Badan Alita langsung menyesuaikan diri dengan tubuh yang ditemukan itu Lama-kelamaan Alita jatuh cinta pada Hugo Bahkan dia rela memberikan jantungnya kepada Hugo untuk dijual Dan uangnya dipakai mereka berdua untuk pergi ke Salem Jadi nampaknya Salem ini adalah suatu tempat yang diidam-idamkan oleh banyak orang Namun Hugo menolak dengan bujukan Hugo akhirnya Alita Mendaftar sebagai pemain motorball Dengan harapan bisa juara dan mendapat uang banyak untuk pergi ke Salem Ketika bermain motorball ternyata para pemain lain sudah diperintahkan oleh Victor Untuk membunuh Alita Karena Alita dianggap sebagai ancaman di Iron City Barang siapa bisa membunuh Alita Maka akan mendapatkan hadiah uang Di lain tempat Ketika Hugo ingin memperadali Cyborg Malah ketahuan Safan yaitu penjurit pemburu hadiah Dan saat itu Hugo ditetapkan sebagai burunan Namanya sudah terpampang di mana-mana Akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran antara Hugo dan Safan Hugo menelpon Alita agar membantunya Akhirnya Alita meninggalkan arena motorball mencari Hugo Dan mereka akhirnya bertemu Hugo mengaku kalau kerjaan dia adalah memperadali Cyborg Alita sangat kecewa Safan akhirnya menurut Menusuk perut Hugo dengan pedangnya Dan pada waktu itu Si Ren atau istri dari dokter Ido datang ke lokasi itu Dan membantu Hugo agar tetap hidup Tetapi oleh para prajurit pemburu Hugo dianggap sudah mati Dan disinilah trik yang dilakukan Alita Yaitu memotong kepala Hugo Dan menyambung dengan tubuhnya Dengan kemampuan dokter Ido Dia membangun lagi badan dari Hugo Alita akhirnya mencari Victor ke rumahnya Alita memporapurandakan rumah Victor Dan saat itu Grewiska datang lagi untuk membantu Victor Dan dengan pedangnya Alita berhasil memotong tubuh Grewiska menjadi dua bagian Jadi kayak seperti pinang di belah dua Dan sebenarnya Victor ini hanyalah boneka Buatan seseorang bernama Nova Nova ini mungkin ya Ini adalah penguasa dari Salem Dan akhirnya karena sudah emosi Akhirnya Alita Menusuk Victor Pada skin berikutnya Diperlihatkan Hugo berusaha naik ke Salem Menaiki selang raksasa Tetapi karena waktu itu Alita juga ikut menyusul Dan kebanyakan ngobrol di Salem Akhirnya Hugo malah kena senjata Pelindung dari Salem Badan Hugo hancur Dan hanya tersisa kepala dan tangannya saja Dan waktu itu sempat dipegangi oleh Alita Agar tidak terjatuh Namun akhirnya terjatuh juga Di akhir cerita Dikisahkan Alita menjadi pemain motorball Dan ada seseorang yang memantau dari Salem Siapa lagi kalau bukan Nova Dan sampai cerita ini berakhir Belum dijelaskan siapa itu Nova Dan mau apa dia memantau Iron City Sungguh ending yang membuat bertakon-takon Atau bertanya-tanya Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!